Saudaraku, detik ini mari kita awali dengan perubahan. Jangan pernah kita bersandar kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Juga jangan bersandar kepada kecerdasan kita. Apa artinya kecerdasan tanpa pertolongan Allah? Jangan bersandar kepada harta yang kita kumpulkan. Terima kasih telah menonton! Karena persoalan tidak akan bisa dipecahkan hanya mengandalkan kemampuan kita. Ketakwaan itulah yang mendatangkan Allah. Dan Allah akan membuka pintu rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Bagi kita banyak persoalan yang diluar kemampuan kita. Tapi mudah bagi Allah. Andai kita ahli takwa, jalan luas serta lebar menantinya. Allah yang mempertemukan dengan siapa yang dia kehandaki. Allah yang membuka pintu-pintu yang tertutup. Allah yang memudahkan segala sesuatu yang sulit. Ahli takwa akan dimudahkan oleh Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Akan dicukupkan segala kebutuhan lahir dan kebutuhan batinnya. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Melebihi tahunya kita kepada diri ini. Oleh karena itu saudaraku. Jangan sok tahu kita menghadapi hidup ini. Berat sekali tanpa ketakwaan. Berat sekali tanpa ketawakalan. Seyogianya kecerdasan kita. Harta kita. Kemampuan kita. Kekuatan kita adalah untuk membuat kita semakin takwa kepada Allah. Semakin teguh mematuhi perintah. Bukan karena pahala semata. Bukan karena ingin surga. Bukan takut celaka. Tapi saya patuh karena Allah semata. Dan jauhi larangan karena Allah. Insya Allah. Itu lebih sebetulnya membuat kita hidup menjadi lebih ringan. Jauh lebih indah. Dan setiap persoalan yang kita hadapi. Akan diselesaikan oleh Allah yang maha agung. Tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa pimpinan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa pimpinan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa pimpinan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa pimpinan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Terima kasih.